Selamat berjumpa lagi mahasiswa bersama saya Dian Marisa Fitri. Hari ini saya akan lanjutkan materi kuliah kita, yaitu menyusun konsep produk. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Para mahasiswa sekalian, hari ini capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan dekomposisi masalah pengembangan produk, lalu mencari beberapa alternatif konsep produk. Baik, kita mulai saja, kita mulai dengan konsep produk. Nah, apa itu konsep produk, teman-teman sekalian? Konsep produk itu adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, maupun bentuk produk. Nah, konsep produk ini dibuat untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi, kita akan memperkirakan melalui konsep produk ini bagaimana nantinya produk itu akan memuaskan kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Nah, yang kita lakukan sebelum kita menyusun konsep produk atau alternatif konsep produk, yang pertama kita lakukan adalah melakukan dekomposisi masalah. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, masalah ini masalah apa? Masalah yang dimaksud adalah bagaimana produk itu bisa menjawab setiap detail kebutuhan pelanggan. Jadi, sebetulnya di dalam semua permasalahan perancangan produk, permasalahannya, satu permasalahan yang besar yang harus dijawab oleh tim pengembangan produk adalah bagaimana performansi produk nanti atau bagaimana sebuah produk itu akan dibuat dan harus memenuhi atau memuaskan semua kebutuhan pelanggan. Nah, kita lihat dulu seperti apa dekomposisi masalah ini. Teman-teman sekalian, dekomposisi masalah dalam perancangan produk itu yang kita lakukan adalah kita membagi produk secara teknis menjadi lebih sederhana. Nah, jadi produk itu kan terdiri dari banyak fungsi, banyak komponen, kemudian banyak teknologi, gitu. Nah, disitulah kita akan membagi secara teknis, gitu, sehingga produk ini bisa kita analisis menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa tahapan dalam dekomposisi masalah. Yang pertama adalah dekomposisi fungsional. Nah, ketika kita melakukan tahapan dekomposisi fungsional ini, kita membagi-bagi sebuah produk itu berdasarkan komponen-komponennya. Kemudian, kita akan identifikasi input apa yang akan masuk ke dalam produk. Nah, biasanya di sini input yang dimaksud adalah material, energi, dan aliran sinyal, atau bisa juga yang lainnya. Sedangkan untuk outputnya, ini sesuai dengan net customer. Nah, kenapa net customer ini kita jadikan output? Karena net customer itu adalah sesuatu yang akan kita jawab dengan konsep dari produk kita. Nah, kemudian, selain dekomposisi fungsional, ada yang namanya dekomposisi berdasarkan urutan penggunaan produk. Nah, kita bisa juga untuk membagi produk itu berdasarkan urutan penggunaannya. Nah, biasanya ini untuk produk-produk yang simple, gitu ya. Jadi, produk-produk yang tidak memiliki banyak komponen. Nah, itu kita bisa melakukan dekomposisi masalah ini berdasarkan urutan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah dekomposisi berdasarkan customer need. Nah, ini, itu juga banyak yang memakai teknik ini. Nanti kita lihat pada produk sepatu kita. Produk sepatu kita yang dalam minggu lalu kita jadikan sebagai contoh. Hari ini kita akan teruskan, gitu ya, bagaimana nanti dekomposisi masalah itu dibuat, gitu ya. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan dekomposisi masalah, kita memanfaatkan sebuah black box. Jadi, kita nanti akan menggambar sebuah black box yang ada inputnya. Kemudian, black box ini mencerminkan proses dalam produknya tersebut. Kemudian, outputnya adalah a need customer. Nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, ini, ini contohnya. Kita akan melakukan, kita akan melihat bagaimana dekomposisi masalah pada perancangan sepatu yang bisa digunakan di berbagai macam kesempatan. Nah, di sini peneliti menentukan bahwa dekomposisi masalah yang tepat bagi perancangan sepatu wanita adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan responden atau kebutuhan pelanggan, gitu ya, sebagai kuncinya. Jadi, customer need ini akan ditentukan, customer need kan berhierarki, gitu ya. Kita akan mencari key customer need-nya saja untuk di dekomposisi, gitu ya. Untuk mencerminkan dekomposisi masalah dari proses perancangan sepatu tadi. Baik, kita lihat ini adalah black box dekomposisi masalah perancangan sepatu. Kita lihat di sini, teman-teman, bahwa key customer need itu adalah, yang pertama adalah kenyamanan. Ini kita bisa lihat dari hirarki need-konsumen, ya, pada tahap perancangan produk yang sebelumnya. Nah, untuk output nyaman ini, kita akan melihat input-nya apa saja, gitu. Nah, sebetulnya ini bisa dibantu dari mid-metric matrix. Ya, ternyata untuk nyaman ini, input-nya, input yang mendukung untuk output nyaman ini adalah jenis bahan sepatu, kemudian tinggi hak sepatu, jenis bahan ala sepatu, dan tebal hak sepatu. Nah, kita lihat di sini, dekomposisi masalah berdasarkan kebutuhan pelanggan, dan ini cukup mudah dilakukan, gitu, karena kita tidak perlu mem-breakdown komponen-komponen apa yang ada di dalam produk, gitu ya. Jadi, kita bisa menggabarkan dalam satu kotak saja, ya, produknya itu sepatu wanita yang dapat digunakan di segala kesempatan. Nah, tinggal kita menentukan input apa di sini. Nah, di sini patokan kita adalah mid-metric matrix, ya. Nah, kemudian karena untuk produk sepatu ini, key customer need-nya tidak hanya satu, melainkan ada beberapa, ya. Ini key customer need yang kedua adalah daya tahan. Nah, kita lihat daya tahan sepatu ini dipengaruhi oleh apa. Maka kita tentukan bahwa input-nya adalah jenis bahan sepatu, jenis bahan hak sepatu, dan jenis bahan alas sepatu. Nah, apakah boleh berulang untuk need yang berbeda? Boleh. Ya, semakin banyak input-nya yang sama, itu akan semakin baik. Karena apa? Karena berarti satu spesifikasi itu dia bisa menjawab banyak kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian black box yang ketiga adalah desain yang fungsional. Nah, desain yang fungsional ini input-nya adalah desain bentuk bijakan dan desain bentuk depan sepatu. Dan yang terakhir untuk harga. Nah, harga ini ternyata dipengaruhi oleh bahannya, baik bahan sepatu, bahan hak sepatu, bahan alas sepatu, maupun biaya produksinya secara umum. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah yang disebut black box, ya. Walaupun warnanya putih, tapi ini disebutnya adalah black box dekomposisi masalah. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan dekomposisi masalah, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan survei atau penelitian eksternal. Ini masih dalam proses perancangan sepatu tadi. Nah, secara teori, yang disebut dengan penyelidikan atau survei eksternal ini, itu merupakan tahap pencarian informasi. Informasi mengenai apa ya? Informasi mengenai detail perancangan sepatu tadi. Nah, tekniknya, teman-teman, itu kita bisa melakukan wawancara dengan pengguna utama. Nah, kemudian bisa juga, untuk sepatu ini, ya, bisa dilakukan dengan konsultasi kepada ahli, ya. Kebetulan karena produknya sepatu, kita akan konsultasi kepada ahli sepatu. Lalu, pencarian patent. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai inovasi yang kita lahirkan, itu yang mematenkan orang lain, gitu ya. Nah, jadi kita lihat, apakah sudah ada patent yang diajukan, yang konsep produknya itu sama dengan produk kita. Kalau sudah ada, berarti kita harus mencari apa perbedaannya dari produk yang sudah dipatenkan, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan hak desain, hak cipta, dan lain-lain, gitu ya. Jadi, hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian, teman-teman, kita juga bisa melakukan studi literatur, ya. Nah, dan kompetitif benchmarking. Nah, kebetulan di kompetitif benchmarking ini sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya, ya. Kita mengidentifikasi merek-merek sepatu apa yang dipakai juga oleh target customer produk kita, gitu ya. Nah, di dalam penelitian kita, di dalam penelitian sepatu untuk masalah sepatu ini, survei eksternalnya dilakukan dengan konsultasi pakar, gitu ya. Nah, siapa pakarnya? Pakarnya adalah seorang pengusaha sepatu dan tas wanita, ibu-ibu, gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah ahli sepatu, gitu ya. Jadi, ahli pembuat sepatu. Nah, apa hasilnya dari survei atau penyelidikan eksternal tersebut? Ada empat masukan yang harus dipertimbangkan oleh tim perancangan produk, ya. Yang pertama adalah bahan kulit itu adalah bahan yang terbaik untuk sepatu. Karena dia bisa bernafas seperti kulit manusia, kemudian dia lentur, dan mengikuti bentuk kaki pemakai sepatunya. Kemudian, yang kedua adalah untuk bagian telapak atau dudukan sepatu. Ini harus kuat, tetapi juga harus bisa fleksibel, gitu ya, dengan permukaan yang memiliki daya cengkram yang baik. Artinya, dia tidak licin ketika diinjak, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, kulit atau kain di dalam sepatu harus dilengkapi dengan bantalan untuk menyerap sentakan, gitu ya, saat dipakai berjalan. Jadi, ini untuk keamanan, gitu ya. Keamanan dan kenyamanan pada sendi-sendi di telapak kaki kita. Bagaimana kita ketahui bahwa di telapak kaki kita itu ada banyak sekali sendi, gitu ya. Jadi, tulang-tulangnya itu kan, sambungan tulangnya itu banyak sekali, gitu. Dan itu ketika berjalan atau berlari, gitu, itu perlu ada bantalan yang menyerap hentakan, gitu ya, saat gerakan berjalan itu dilakukan. Dan yang keempat, bagian tapak sepatu itu harus dapat menyebarkan berat badan ke seluruh area sepatu. Jadi, ini adalah perhitungan secara fisika, gitu ya, untuk tekanan. Tekanannya berasal dari berat badan, gitu. Nah, baik. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan survei internal, teman-teman. Nah, seperti apa proses internal tersebut? Nah, di sini, di dalam proses internal ini, setelah kita melakukan survei, ya, pada pihak eksternal, gitu ya. Nah, di dalam tahap ini, pengetahuan dan kreativitas dari masing-masing pribadi maupun sebagai tim pengembang produk itu benar-benar dicurahkan, gitu ya. Buat apa? Untuk melahirkan konsep yang baru, itu untuk produk kita. Nah, bagaimana tekniknya? Yang pertama, disarankan jangan punya preferensi terlebih dahulu terhadap satu alternatif konsep. Walaupun konsep itu lahir dari pemikiran tim itu, gitu ya. Kemudian, yang kedua, diusahakan untuk merancang munculnya ide-ide. Ide-ide kreatif, tentunya, di sini. Kemudian, jangan takut untuk menerima ide yang kelihatannya nggak mungkin, gitu ya. Karena, sebetulnya, proses kreatif itu kan tidak bisa dibatasi, gitu ya. Dan kemudian, yang terakhir, bisa menggunakan media grafis atau fisik untuk merangsang ide-ide itu bisa keluar. Nah, di sini, di dalam kasus perancangan sepatu ini, tim perancangan sepatu akan bekerja sama dalam sebuah workshop. Nah, di mana sudah terbentuk anggota timnya, gitu ya. Ada penasehat, ada di bagian marking dan cutting, kemudian bagian sewing, assembling, finishing. Nah, ini adalah anggota timnya. Koordinatornya siapa koordinator? Koordinatornya adalah perancang, ya. Jadi, orang desainer utamanya, gitu ya. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang melakukan penelitian ini, gitu ya. Nah, jadi seperti ini gambaran dari proses penyelidikan internal, teman-teman. Nah, selanjutnya dilakukan penggalian sistematis. Penggalian sistematis tentang apa? Masih tentang konsep produk sepatu, gitu ya. Nah, di sini, pada penggalian alternatif konsep secara sistematis, dari dua tahap sebelumnya, yaitu tahap penelitian eksternal dan tahap penelitian internal, itu muncul banyak sekali alternatif solusi, gitu ya. Dari bagaimana cara produk ini akan menjawab, ini ya, akan menjawab kebutuhan pelanggan tadi. Nah, untuk membantu, menstrukturkan berbagai macam pilihan konsep tadi, kita akan membuat yang namanya pohon klasifikasi konsep dan tabel kombinasi konsep. Nah, sebetulnya buat apa? Jadi, pohon klasifikasi konsep dan pohon kombinasi konsep ini, itu kita gunakan untuk penggalian sistematis, ya. Supaya apa? Untuk sintesis mempelahirkan konsep produk tadi. Pertama, mengorganisasikan dari alternatif yang banyak, kemudian kita akan sintesis, pecah apa? Solusinya, solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tadi. Nah, pohon klasifikasi konsep ini, teman-teman, ini adalah sebuah bagan, ya, kita sebut ini alat, untuk membagi seluruh solusi konsep yang mungkin ke dalam beberapa kelas-kelas yang terpisah, gitu ya, berdasarkan spesifikasi produk yang sudah lahir di tahapan sebelumnya. Nah, ini nanti akan mempermudah perbandingan dan bagaimana kita akan menyeleksi alternatif solusi. Nah, di dalam peranjangan sepatu, gitu ya, pada pohon klasifikasi, ada delapan faktor yang akan diperhatikan, gitu ya. Nah, memperhatikan delapan faktor ini, faktor-faktor yang muncul ini telah ditetapkan dengan survei yang sebelumnya, gitu ya, yang terhadap 30 responden tadi, sehingga kita dapatkan bahwa ada delapan permasalahan klasifikasi konsep untuk produk sepatu. Kita lihat di sini nomor satu sampai dengan nomor delapan, ini kan adalah metrik, ya. Spesifikasi produk yang utama, gitu ya, yaitu jenis pemasangan hak sepatu, desain bentuk duduk depan sepatu, kemudian jenis bahan sepatu, ada jenis bahan alas sepatu, jenis bahan hak sepatu, desain bentuk sepatunya seperti apa, kemudian desain hak sepatu, dan yang terakhir adalah model hak sepatu. Nah, ini dari delapan permasalahan ini, akan kita identifikasi pilihannya, ya, satu persatu. Nah, ketika sudah teridentifikasi alternatif yang mungkin, satu persatu, kita membuatnya sebagai konsep produk sepatu. Kita lihat di sini, teman-teman, bahwa jenis pemasangan hak sepatu itu, setelah melalui penyelidikan eksternal, penyelidikan internal, termasuk dengan survei-survei, gitu ya, ditetapkan bahwa alternatifnya ada dua. Jadi, hak sepatu nanti kan bisa dirakit, gitu ya, nanti dirakit. Apakah akan diputar, atau dengan menggunakan ulir, atau dipasang, dengan menggunakan slot. Kemudian yang kedua, desain bentuk dudukan sepatunya, bisa runcing, bisa kotak. Kemudian jenis bahannya, apakah akan kulit asli, kulit sintesis. Dan ini cabang-cabang yang alternatif ini lahir dari, tadi ya, penyelidikan internal maupun penyelidikan eksternal yang sudah dilakukan. Kemudian ini untuk jenis bahan ala sepatunya, apakah kulit asli, atau suet. Kemudian jenis bahan hak sepatunya, apakah kayu, atau fiberglass. Kemudian bentuk sepatunya, bisa pantofel, atau model pump. kemudian hak sepatunya, stiletto, atau kuban. Dan model hak sepatunya, apakah akan tetap, atau yang bisa diganti-ganti. Nah, kemudian, teman-teman, selanjutnya, kita membuat tabel kombinasi konsep. Nah, tabel konsep ini, adalah detail, ya, kita akan lihat nanti contohnya. Jadi, kita bisa pakai ini, untuk mempertimbangkan, berbagai kombinasi, dari solusi yang ada. Kemudian, kita nanti akan lakukan, pemetaan, konsep yang lahir, dari kombinasi, dari pohon klasifikasi konsep. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi, dari, klasifikasi konsep tadi, kita akan lahir, kita buatkan tabel yang seperti ini dulu. Nah, kita akan memainkan, tanda panah ini, ya. Nah, yang saya akan tunjukkan ini, adalah yang sudah hasil seleksi. Jadi, aslinya dia banyak. sebanyak apa? Dua pangkat N. N itu adalah jumlah alternatifnya. Jadi, jenis pemasangan sepatu, diputar atau slot. Jenis bentuk, bagian depan sepatu, bisa runcing, bisa kotak, dan seterusnya. Jadi, kita buat tabel seperti ini. Kemudian, untuk alternatif kombinasinya, kita menggunakan tanda panah. Ini, membacanya gini, jenis pemasangan hak sepatunya diputar dengan menggunakan ulir, kemudian, bentuk bagian depan sepatunya runcing, bahan sepatunya kulit asli, bahan alasnya kulit asli, bahan hak sepatunya kayu, bentuk sepatunya pantofel, haknya stileto, dan, bisa diganti-ganti. Bisa nggak fix? Iya, tapi ternyata dia tidak terpilih. Jadi, kita akan bermain di sini. Ini untuk kombinasi A dan B, kemudian ini untuk C dan D, kemudian ini untuk E dan F, gitu ya. Nah, kemudian dari enam kombinasi konsep ini, kita akan lakukan seleksi konsep. Nah, bagaimana cara melakukan seleksi konsep, kita akan pelajari minggu depan. Jadi, materi ini kita akan lanjutkan minggu depan, teman-teman. Kemudian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.